Terima kasih. Terima kasih. Karena online itu orang Indonesia belum siap membayar online. Paling tidak untuk mencukupi pembiayaan online dating ini. Saya sadar bahwa setipe harus mulai jualan offline matchmaking. Dimana orang dibantu secara pribadi, secara customized, untuk dipertemukan secara offline langsung. Dan orang mau bayar tuh? Orang mau bayar. Tergantung situasi hidupnya ya. Tapi orang mau bayar. Terutama di kota-kota besar. Dan setelah itu saya punya pilihan. Saya mau ngembangin ini sendiri. Belajar dari kosong. Atau saya kerjasama. Nah kebetulan orang dari lunch actually-nya. Atau minta untuk dikenalin. Dan akhirnya kita ketemu. Dan akhirnya keputusannya adalah untuk kerjasama sama mereka. Jadi saya kasih leads ke dia. Dia yang set up offline-nya. Dan saya dapat komisi. Di jalan selama setahun. Akhirnya mereka ajak makan malam terus ditembak. Mau nikah nggak? Sedap! Saya pakai analogi. Ditenbak sedap! Apakah kamu menangkap saya? Apakah kamu menangkap saya? Dan dia bilang, ya. Saya bilang, ya. Oh, saya tidak bilang, ya. Saya pikir-pikir dulu. Ui sedap! Sojuang malam! Awal tujuannya bukan untuk diakusisi. Awal tujuannya mau bangun visi sendiri. Dan ketika diakusisi kan udah bukan visi kita sendiri. Kita harus terima. Jadi sebenarnya saya menjadi istrinya. Istri kedua, ketiga. Gimana sekarang perkawinannya? Bagus-bagus aja? Bagus aja. Bagus? Antara lunch actually dan setipe? Alhamdulillah. Kita sevisi. Kita sevisi. Jadi mereka itu benar-benar percaya dengan cinta. Mereka memulai usaha mereka sendiri itu dengan tujuan menjodohkan orang. Punya niat untuk menjodohkan satu juta pasangan. Jadi dari sisi visinya itu sama. Cuma bisnis modelnya yang berbeda. Dan saya melihat mereka sudah sukses mencari atau membangun bisnis model offline-nya. Dan saya mungkin background-nya online akhirnya menjadi kayak pernikahan yang cocok untuk Indonesia. Mereka ingin masuk ke pasar Indonesia juga pastinya. Pastinya gitu kan? Tapi kan saya tutup harus sacrifice. Saya sudah tidak bisa menjalankan visi pribadi. Saya bisa bilang, oh kita bisa kembangin kesini kesini tapi harus ada kerjasama dan persetujuan yang sama. Jadi sudah harus melepaskan itu. Dan itu beratnya di situ. Tapi dengan susahnya online, saya pikir itu menjadi pilihan yang bagus waktu itu. Dan akhirnya kita menikah. Dan mulai sejak tahun 2017 awal sampai sekarang. Baik-baik aja ya. Baik-baik aja. Oke. Nah ini kalau mundur sedikit ke belakang pas lagi setipe .com-nya dibuat pertama kali. Punya mitra bisnis ga? Atau sendirian aja waktu itu? Punya co-founder. Punya co-founder. Jadi di awal itu saya bekerjasama dengan sebenarnya orang-orang yang engineer-nya. Oke oke. Engineer-nya itu ternyata dikenalin, akhirnya jadi deket, akhirnya kita mau bikin. Saya juga ada temen yang dari finance juga ada kerjasama. Terus di awal juga saya ajak orang yang selebriti gitu ya. Saya ajak juga karena punya visi yang sama. Sebenarnya pengen-pengen mencari solusi untuk online dating di Indonesia. Nah sekarang kalau misalnya banyak anak muda yang mikir yang, Oke saya punya ide, idenya bagus banget. Saya bisa ngelakuin semuanya. Oke saya nggak bisa programming misalnya. Tapi ngapain saya ngajak co-founder untuk nanti bagi-bagi equity saham gitu. Kenapa nggak saya hire aja, dia sebagai employee gitu. Kenapa? Nah menurut Mas Raisi sendiri. Penting nggak? Seberapa penting dan kenapa penting? Kalau misalnya jawabannya penting ya. Punya co-founder. Saya juga banyak kesalahan loh. Oke. Terlalu banyak co-founder juga salah. Oke. Dan kalau tidak ada komitmen dari awal juga salah. Ya. Dan kalau pembagian saham tidak ada divestasi ya. Atau apa kayak sahamnya turun setelah berapa tahun komit full time gitu kan. Itu penting. Pelajaran penting. Oke. Tapi pembagian skill set itu penting. Karena kita nggak bisa melakukan semuanya. Bagi-bagi tugasnya penting. Bagi-bagi tugasnya penting. Ya. Tapi kalau mulai online startup cuma dua yang diperlukan. Product founder yaitu orang yang mengerti pasar. Orang yang mengerti masalahnya apa yang dihalami oleh customer. Oke. Dan orang yang bisa punya visi solusinya apa dan cara bikin-bikinnya gimana. Ya. Yang kedua adalah technical co-founder. Orang yang mengerti teknis cara menciptakan solusinya. Dan kalau dua itu sudah ada tidak perlu co-founder lain. Jangan bawa co-founder yang marketing, yang finance itu nggak perlu. Oke. Karena kan di awal kita mau ngetes solusi kita. Ya. Yang dibutuhkan orang yang punya visi. Dan orang yang bisa. Bikin produknya. Bikin solusinya. Menciptakan visinya. Atau menjalankan visinya secara eksekusi. Dan kalau online perlu technical co-founder. Saya product co-founder. Yang paling penting adalah technical co-founder yang bisa mengerti visi saya. Dan dia bisa bilang. Wah ini solusi yang terbaik ini nih. Untuk mencapai hal yang sama gitu. Oke. Nah terus waktu dulu. Oke kalau sekarang udah diakusisi gitu ya. Menjadi bagian dari grup yang lebih besar. Tapi dulu dari modalnya sendiri. Itu dari mana? Saran saya jangan banyak-banyak. Maksudnya apa? Jangan banyak-banyak. Duit sendiri. Jadi kerasa gitu. Jadi nggak nafoy-nafoyang. Oke. Pesta launching gitu. Oke. Kita. Jadi waktu itu modal sendiri? Modal sendiri. 50 juta cukup lah waktu itu untuk membangun sistemnya. Itu pun salah. US dollar apa rupiah? Ya oke oke. Ya oke oke. Jadi maksud saya gini. Sebelum ngeluarin banyak. Ini salah juga. 50 juta itu kebanyakan sebenarnya. Oh seriusnya? Karena saya berasumsi bahwa orang mau dijodohin. Dan saya bikin solusinya. Oke. Padahal awalnya saya bisa jodohin pura-pura online. Ini MVP ya. Minimum viable product itu sebenarnya. Daripada ngebangun sesuatu. Saya nerima orang daftar. Saya jodohin secara offline diem-diem. Tapi ngomongnya online. Iya. Kalau orang udah suka. Baru saya bikinin solusi onlinenya untuk. Betul. Sebenarnya bisa kayak gitu. Cuman waktu itu ya. Ini namanya juga perusahaan pertama. Langsung ngeliatnya idealismenya. Langsung bikin segala macem gitu ya. Iya betul. Dan akhirnya yaudah kita bangun aja. Oke. Dan ya alhamdulillah. Ternyata orang mau. Terus gimana waktu itu untuk bisa survive sampai. Kan tadi cerita gitu. Online dating itu mereka pada nggak mau bayar lah. Dan seterusnya. Terus sampai akhirannya. Ya beruntung akhirannya ketemu pacaran. Kemudian dipropos gitu ya. Sama lunch actually. Tapi waktu itu. Dalam kesetiap bulanannya itu. Berarti rugi dong. Merah dong raporan. Oh iya iya. Bertahun-tahun merah. Dan. Wow. Maksudnya kita belajar dari situ. Dan sebenarnya. Di awal. Seberuntung juga tahun-tahun. 2013-14 tuh. Mark Investor. Orang masih tertarik. Untuk investasi di ide-ide yang belum matang. Ya. Kalau sekarang mungkin susah ya. Ya betul. Dulu lagi dimana-mana. Jadi sebenarnya kalau udah ada ide yang bagus. Dan yang menarik. Dapet duitnya lebih gampang dulu. Dari sekarang. Jadi kita dapet investor. Angel investor. Waktu itu yang tertarik dengan ide-nya. Akhirnya kita kembangin. Oh. Berarti nyempat ada angel investor ya. Sampai ada angel investor. Sampai ke seed funding juga. Oh. Oke. Dan setelah seed funding itu. Ya kita baru diaktifisi. Oke. Nice nice. Nah ini. Udah apa. Coba baca. Pertanyaan panjang-panjang banget sih. Ini ada. Ada mega di Jogja. Halo mas. Saya malah kebalik. Dari IT. Tapi ingin masuk ke dunia bisnis. Cuma kadang kekakuan dan perfeksionis orang teknik. Masih suka kebawa. Ketika jalan di bisnis. Ada tips gak mas? Anyway. Saya bertemu pasangan dari setipe. Terima kasih ya mas. Wuhuu. Alhamdulillah. Tama satu. Wah. Tama satu. Nah ini. Ini gimana nih. Kalau orang IT. Terus kemudian mau masuk bisnis. Dia takutnya masih cara pikirnya. Terus kemudian. Ya kaku lah. Perfeksionis. Ada gak tipsnya? Fokus sama data. Jadi membuktian KPI nya apa. Jadi sebelum. Kita bereksperimentasi. Dan sebenernya yang. Ya ini. Sebenernya bukan hanya orang teknis. Ini orang yang perfeksionis. Oke. Itu berat. Karena ketika kita. Menjadi entrepreneur. Kita harus menjadi pragmatis. Oke. Kita harus melepas semua. Keinginan. Untuk mengontrol segala sesuatu. Gak bisa dikontrol. Menurut saya fokus cuma. Di hal-hal yang kita bisa pemberol. Dan melepaskan. The 80% of things. Yang kita gak bisa kontrol sama sekali. Oke. Kita harus ikhlas. Bahwa. Ini di luar kontrol saya. Itu harus sudah dibiasain. Dan kalau saya baru kasih saran. Mulai dari kehidupan sehari-hari. Biasain dari hal-hal. Interaksi kita dengan orang. Misalnya nih contoh ya. Ada orang nyebelin. Terus kita marah-marah. Kita gak harus ngontrol orang yang nyebelin kita. Betul. Kita harus diterima. Let it go. Hal kayak gitu. Menjadi pelajaran yang bisa dibawa. Ketika usaha. Ketika ketemu customer yang nyebelin. Ketika ada situasi yang nyebelin. Kita harus let it go. Kedua adalah. Untuk melihat sisi positif. Dari semua hal yang terjadi. Jadi ketika sesuatu terjadi. Seburuk-buruknya. Pasti ada pelajaran. Pasti ada sesuatu yang bisa. Hikmahnya gitu ya. Itu harus pulang tiap hari. Tiap minggu. Tiap bulan. Saya kasih contoh. Pernah satu bulan itu gak ada duit sama sekali. Terus. Saya gak bisa bayar staff. Dua-tiga bulan. Wow. Itu kan berita buruk. Saya harus kedepan semua tim. Waktu itu ada tiga belas orang. Saya gak bisa bayar kalian. Nanti. DM ya. Untuk yang butuh duit. Untuk apa. Akhirnya itu tiga bulan. Pernah mau makan dari rumah. Ada yang cabut. Oh ya. Tapi di akhir hikmahnya apa. Setelah itu pembersihan. Setelah itu orang-orang yang netep. Adalah orang-orang yang sebenarnya. Yang benar-benar. Bukan duit. Mereka mau belajar. Dan mereka percaya. Jadi ada hikmahnya. Dan kalau kita bisa. Fokus pada hal-hal positif. Di balik semua. Hal tragis. Dan akan banyak banget yang terjadi yang tragis rasanya. Tapi. You will survive. And. Meskipun cliche. Meskipun kayak. Ya. Sampah. Tapi bener. Kita tuh gak akan berkembang. Kalau gak mengalami. Keanehan-keanehan dan kesusahan-kesusahan yang ekstrim. Apa yang gak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Tidak. Oke. Kita break dulu. Yang mau nanya-nanya masih bisa. Lewat SMS atau Whatsapp. Ke Mas Razi. Dia ini adalah founder dari setipe.com. Ke. Nomor akses. 0838 77 300 376. Don't go anywhere. Terima kasih. Dari. Terima kasih. executor. Terima kasih.